Lima organisasi perangkat daerah memperoleh penilaian sangat rendah dalam aspek pelayanan publik. Oleh Ombudsman, lima OPD tersebut dimasukkan dalam daftar zona merah. Kelimanya yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas SDM. Indikator yang dinilai yaitu jangka waktu pelayanan serta visi dan misi organisasi. Ombudsman mengimbau agar OPD yang bersangkutan dapat memperbaiki pelayanan mereka. Sebetulnya sudah kita sampaikan kepada mereka, indikatornya itu antara lain jangka waktu, maklumat pelayanan, visi, misi, dan lain sebagainya. Hal-hal yang gampang sebetulnya, tinggal yang menjadi catatan kami ini adalah pertama faktor kepala daerah. Penilaian 2018 itu kan penilaian peninggalan pemerintahan yang lama, gubernur lama. Kalau dari gubernur yang lama itu merah, kuning-kuning, kuning tiga kali. Sehingga tidak ada peningkatan. Nah kita harapkan di tahun 2019 ini di era pemerintahan Pak Sutarminji sebagai gubernur, harusnya ada peningkatan. Karena dari catatan Ombudsman R itu tinggal enam provinsi yang belum hijau. Selain OPD di zona merah, ada pula OPD di zona hijau atau yang dinilai telah melakukan pelayanan dengan baik. Di antaranya yaitu Dinas Penanaman Modal, Koperasi, dan UMKM yang mendapat nilai 9,2.